Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Di Jepang kamu tidak pernah diperkenankan memberikan tip karena dianggap tidak sopan, tapi sebaliknya kalau di Amerika kamu dicapelit jika tidak memberikan tip. Itu bisa saja terjadi jika duitnya kamu pas-pasan. Tapi jadi aneh kalau ada selebriti berharta triliunan malah ogah memberikan tip dan malah berlaku kasar. Seperti video kali ini, 10 artis Hollywood yang terkenal pelit dan kasar kepada promu saji. Tapi sebelum kamu lanjut menyimak, yuk kamu tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi channel ini untuk update info hiburan terbaik lainnya. Rihana Selama ini, Rihana memang dikenal sebagai artis yang pelit dalam memberikan tips. Kini nama Rihana pun makin terkenal buruk di kalangan pelayan hotel. Foto-foto pelantun We Found Love itu sedang mencuri gelas dari berbagai acara di klub dan hotel tersebar di acara The Graham Norton Show. Dilansir, liputan enam seperti terlihat, sang presenter memamerkan beberapa foto ketika Rihana meninggalkan berbagai lokasi pesa sambil membawa gelas. Tak hanya gelas, dalam foto-fotonya Rihana juga kedapatan mengambil botol anggur dari sebuah pesta. Business Insider menyebut hingga Juni 2019, kekayaannya itu mencapai 600 juta dolar atau sekitar 8,4 triliun rupiah. Aje gile, kalau beli gelas dapat berapa lusin tuh? Kendall Jenner Kendall Jenner yang memiliki wajah julita ini dikenal hidup glamor. Dia membintangi reality show Keeping Up With The Kardashians. Diinfokan para Graham, rupanya Kendall juga dicatat sebagai deretan selebritis Hollywood yang super tajir tapi pelit. Saudara tiri dari Kim Kardashian ini memiliki kekayaan sekitar 30 juta dolar menurut majalah Harper's Bazaar. Nah suatu ketika saat Kendall selesai makan di sebuah restoran terkenal di Amerika bersama temannya, dia melenggang kangkung keluar tanpa membayar. Sang pelayan pun langsung mengejarnya meskipun akhirnya membayar tapi uangnya malah dilempar ke pelayan sambil mengejek dan pergi tanpa tip dan maaf. Duh, cantik-cantik bikin ilfil ya. Maria Carey Sudah menjadi rahasia umum, Maria Carey dikenal sok ngartis. Hah? Bener? Nah hal itu diungkapkan oleh seorang pelayan di sebuah restoran. Dilansir Elle via liputan enam, Maria Carey memaksa pihak restoran tersebut menerima pesanannya. Padahal restoran segera ditutup. Ketika tidak dilayani, Maria Carey marah besar. Karena kebaikan hati manajer restoran, pesanan Maria Carey pun dibuat. Membuat semua orang jadi repot. Namun Maria Carey tidak meninggalkan tip untuk mereka setelahnya. Gimana sih tante Maria ini? Meskipun karirnya mulai redup dan gak sekaya dulu, tapi duitnya di 2019 ini masih lumayan lah di angka 300 dolar atau 4,2 triliun rupiah menurut Waltty Gorilla. Chris Brown Mantang kekasih Rihanna itu sempat terlibat perkelahian dengan Valet di sebuah restoran. Tapi sebagaimana diinfokan situs FIFA, mirisnya ia memperdebatkan masalah pembayaran biaya parkir sebesar 10 USD atau sekitar 150 ribu rupiah yang harus dibayarnya. Duit segitu sih gak ada apa-apanya dibanding kekayaannya yang mencapai 50 juta USD seperti disebutkan oleh Waltty Gorilla atau sekitar 700 miliaran rupiah. Curiga gak sih kalau Rihanna dan Chris Brown berjodoh karena punya sifat yang sama? Meskipun udah lama putus ya. Sharon Stone Bintang Basic Instinct Sharon Stone adalah salah satu selebriti yang terkenal selalu ingin dilayani saat berada di restoran. Altruist Genius berIQ 154 ini punya kekayaan 60 juta dolar akal 800 miliaran rupiah menurut Celebrity Network. Nah saat makan di restoran di Jefferson Hotel, seperti di infokan today.line misalnya, selebriti ini atau Sharon Stone ini pemesan air mineral bermerek Evian. Menurut restoran tidak menyediakan minuman tersebut. Nah dia pun tidak mau tahu. Dia meminta agar pelayan restoran menyediakan minuman tersebut. Akhirnya pelayan restoran itu mencari dan menyediakan minuman pesanan Sharon Stone. Tapi setelah selesai membayar, Sharon sama sekali tidak memberikan uang tip. Kalau belinya pakai ojek online, rugi ongkir dong ya pelayannya. Tante seksi dan sumber tajer ini disebut-sebut juga sebagai salah satu artis Hollywood yang pelit. Situs Paragram menulis pernyataan itu keluar dari seorang staff hotel tempat dia menginap suatu ketika. Beyoncé ini diketahui pelit karena nggak pernah memberikan tip kepada para staff hotel. Padahal pada tahun 2018 lalu, seperti dilansir dari Business Insider, Beyoncé masuk ke jajaran artis super tajir versi Forbes dengan kekayaan mencapai 355 juta dolar. Nyaris 5 triliun guys. Makanya para staff hotel sering menyebut mamah muda ini sebagai chip Beyoncé. Nah chip di sini maksudnya pelit ya. Hehehe. Britney Spears. Di sebuah resto One Sunset di Hollywood Barat, penyanyi cantik ini menurut laporan Viva sempat menghabiskan uang sekitar 2,5 juta rupiah untuk makan. Namun ia tidak memberikan tip, hanya penggalan nyanyian yang diberikan kepada pelayan di resto tersebut. Hehehe. Britney Spears pernah meninggalkan tagihan restoran dalam jumlah yang banyak. Akibatnya tagihan itu dikirimkan ke kediamannya. Namun sialnya, pelayan yang melayani Britney Spears justruh dipecat. Sungguh terlalu. Padahal kekayaannya itu mencapai 219 juta USD menurut celebrity network kalau dirupiahkan itu sekitar 3 triliunan rupiah guys. Asher Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat ini masuk dalam jajaran celebrity yang memiliki sikap buruk kepada pelayan restoran. Yap, sewaktu Asher baru terkenal sebagaimana diwartakan to the line, dia menggunakan status celebrity-nya dengan berkata, Apakah kamu tidak tahu siapa saya? Nah, untuk memaksa pelayan restoran menyediakan minuman alkohol tanpa membayar. Dan Asher juga meninggalkan tanda tangannya pada sebuah kertas sebagai pengganti uang tip. Nah, kira-kira tanda tangannya laku berapa ya kalau dijual? Menurut Walti Gorilla, mentor Justin Bieber ini punya kekayaan mencapai 180 juta dolar atau 2,5 triliun rupiah. Paris Hilton Jika Chris Brown berkelahi dengan tukang parkir karena biaya sewa parkir sebesar 10 dolar, berbeda dengan Paris Hilton yang melenggang kaki tanpa dosa dari sebuah cottage di Australia. Viva melaporkan ia tak membayar minumannya sebesar 10 dolar. Padahal DOI ini adalah anak dari pemilik jaringan Hotel Hilton. Masa duit segitogah dikeluarin? Apalagi kekayaan Paris di lansir Walti Gorilla mencapai 300 juta dolar atau 4,2 triliun rupiah. Pada 2011, saudara laki-laki Madonna, Antoni Ciccone mengakui tidak mendapat tempat yang layak. Padahal menurutnya, sang adik Madonna saat itu adalah seorang bintang yang besar. Ya, Antoni hidup di kolong jembatan selama 18 bulan. Bukan hanya itu, Madonna juga menyandang julukan Miss Meister Linus atau Nyonya Kekir. Sebab untuk makan malam mahal 4 juta rupiah, ia hanya memberikan tips sebesar 180 ribu rupiah. Ia juga sempat tak meninggalkan tips 1 rupiah pun ketika makan malam bersama beberapa orang temannya. Padahal kekayaan Madonna pada tahun 2019 pas ini dilaporkan oleh Walti Gorilla mencapai 590 juta dolar atau setara dengan 8,3 triliun rupiah. Sungguh terlalu sinyanya seksi yang satu ini. Nah guys, beda budaya beda kebiasaan ya, kalau di Indonesia nggak ada masalah nggak mau beri tip. Namun kamu adalah sosok pemurah dan terpuji jika melakukannya. Dan nggak perlu menunggu sampai kaya kok untuk memberi, setuju kan? Oke guys, sampai disini dulu info kali ini. Klik like, share, dan tuliskan opini mu soal perlu tidaknya memberikan tip di kolom komentar di bawah sana. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax